Dalam sehari semalam terjadi dua kali peristiwa kebakaran lahan di kota Bengkulu. Lahan tersebut berada di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Air Sobakul, Nakau, Kelurahan, Surabaya dan Jalan Raden Fata, Kelurahan, Pegardewa atau di kawasan kampus Winfas, Bengkulu. Diduga api tersulur dari pembakaran sampah. Kondisi lahan yang kering semakin memudahkan api berambat dan membesar, melahap lahan di sekitarnya. Beruntung petugas PPK kota Bengkulu yang cepat mendapatkan informasi, langsung sigap dan tanggap hingga akhirnya api berhasil dipadamkan, dibantu kepolisian dan warga setempat. Kepala Dinas PPK kota Bengkulu, Yulian Shah, mengatakan kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya di lokasi tersebut. Khusus di wilayah Kelurahan, Surabaya, lokasi lahan yang luas dan kering sangat cepat tersulut api. Agar kejadian ini tidak terulang, pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang bisa penjulut api, termasuk tidak meninggalkan setelah membakar sampah dan tidak membuang bekas puntung rokok sembarangan. Rinder Aditya Gunawan, RBTV, Pelaporkan